Pertandingan pekan ke-15 Liga 1 Aska PSSI Kudusukun U23 Liga PSB Bacin mencatat pesta gol atas AMN FC saat bermain di kandang sendiri dengan skor 6-1 Pertandingan tersebut juga dimanfaatkan salah satu pemain PSB Bacin untuk mencetak skor sebanyak mungkin Berhadapan dengan AMN FC menjadi momen sendiri untuk PSB Bacin untuk perbanyak cetak gol Hal ini terbukti dengan hasil perolehan gol yang dicetak tim PSB Bacin pada minggu kemarin yakni skor 6-1 Gol pertama dicetak oleh Moh Bayu pada menit ketiga Diikuti oleh hat-trick dari Titan Bobby yang mencetak gol pada menit ke-26 Menit ke-41 melalui tendangan penalti dan menit ke-69 Sementara gol balasan dari AMN FC hanya mencetak satu gol melalui hadiah tendangan penalti Yang dieksekusi Dwi Wahyu di menit ke-21 Perwakilan ofisial AMN FC Hindrawi Caksana mengakui kekuatan PSB Bacin sudah terbentuk dengan baik Selain itu banyaknya pemain AMN FC yang berkepentingan lain Memperbesar kekalahan tim AMN FC Sementara itu Fatah Yasin pelatih PSB Bacin mengaku kurang puas dengan pemainnya Pasalnya banyak pemain yang kurang komunikatif di lapangan Dan yang menjadi evaluasi adalah tekanan fisik Penjagaan yang masih sering melihat bola dan bukan lawan Kebacaran dikerja Sampai kan banyak yang terlambat juga Sampai itu disana ya pemainnya ya Sudah pada mapan Kita disini ya mengakui keunggulan mereka Mungkin lain kali kita akan akan evaluasi Dan untuk menanggapi pertandingan selanjutnya Kan kita mau lawan grip Insya Allah nanti kita main di kandang Akan saya usahakan teman-teman Fight Menang banyak Tapi masih nyebelnya kanan Ini tadi ada target goal sekian mungkin mas Enggak ada Cuma tak biarin yang penting poin aja Yang penting bisa poin penuh aja Tapi tadi ya kayaknya ada target mau ke apa yang pencetak goal terpenuhkan Ada tapi skor kan Nganu Nganu berapa selisih 3 gitu kelihatannya Tadi tapi dia cetak 3 goal Harusnya kan bisa 4 Finali yang depan tadi melah buat main-main Pada pertandingan lainnya PS Klumpit berhasil menundukkan Parkit FC dengan skor 2-0 Sementara itu Persi Gribik meraih kemenangan tipis 2-1 atas pedawang FC Dengan hasil ini PSB Bacin semakin memperkuat posisinya di papan atas kelas main Liga 1 Askap PSSI Kudus Sukun U23 Liga Dari Kudus Jawa Tengah Tim Liputan Simbang Lima TV melaporkan